Hai hai netizen, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini, Mimin mau lanjutin film Ghostbuster lagi. Eits, tapi sebelumnya buat kalian yang belum nonton Ghostbuster 1, Mimin saranin nonton dulu aja ya. Linknya ada di pojok kanan atas video ini. Oke? Kalau sudah nonton yang pertama, langsung aja kita ke filmnya kalau gitu. Film diawali dengan munculnya cairan berwarna pink, dari retakan jalan di kota New York. Tak sengaja, cairan tersebut terlindas oleh kereta bayi milik Dana Barrett. Yah, 5 tahun rupanya telah berlalu sejak Ghostbuster mengalahkan Gozer. Kini, Dana memiliki seorang bayi. Pagi itu, Dana pulang berbelanja sambil mendorong kereta bayinya. Sesampainya di depan apartemen, ia meminta bantuan kepada petugas gedung untuk membawakan belanjaannya. Ia juga menanyakan kapan petugas gedung akan memperbaiki pemanas di kamar bayinya. Sementara itu, kereta bayi Dana mulai bergerak sendiri. Dana yang menyadari hal itu lalu mengejarnya. Aneh tapi nyata, kereta bayi itu malah bertambah kencang dan terus bergerak dengan kecepatan penuh. Karena terjatuh saat mengejar kereta bayinya, Dana tidak bisa mencegah kereta bayi itu menyeberangi jalanan yang sedang dilalui banyak mobil. Dana pun hanya bisa pasrah melihat kereta bayi miliknya hampir tertabrak bus. Untungnya, kereta bayi itu berhenti sendiri. Dana menghampiri kereta bayi itu dan langsung menggendong bayinya. Dan film Ghostbuster 2 pun dimulai. Di siang hari yang cerah, mobil Ghostbuster terlihat terburu-buru melaju ke sebuah rumah. Ray dan Winston ternyata datang ke sana bukan untuk menangkap hantu, melainkan untuk menghibur anak-anak. Rupanya, bisnis Ghostbuster yang kian meredup kini merubah pekerjaan mereka. Scene berpindah menunjukkan Dana mengunjungi tempat penelitian Egon dan menceritakan tentang kereta bayinya tempoh hari. Ternyata, Egon yang dibantu asistennya sedang sibuk meneliti proyek barunya mengenai emosi manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Yang mana, itu merupakan teori yang Egon dan Ray kembangkan pada saat mereka masih di Ghostbuster. Setelah mendengar cerita Dana, Egon pun berjanji akan membantunya tanpa memberitahu Fengman sesuai permintaan Dana. Scene kemudian berpindah di mana Fengman menjadi pembawa acara talkshow di sebuah stasiun TV. Di acara tersebut, dihadirkan penulis sekaligus paranormal Milton Anglan. Milt menulis sebuah buku yang menceritakan bahwa awal tahun baru akan menjadi hari kiamat. Sementara, Elain, paranormal lainnya mengatakan bahwa kiamat akan terjadi 2016 nanti. Tak lama kemudian, acara talkshow pun berakhir. Di balik layar, Fengman melihat Lani, sang wali kota bersama rombongannya. Saat Fengman ingin menyapainya, tiba-tiba seorang pria menghalanginya. Ia adalah Jack Hardemeyer, asisten baru Lani. Jack tidak menyukai Fengman dan teman-temannya di Ghostbuster. Lalu Jack memperingatkan Fengman untuk menjauhi Lani. Scene lalu berpindah ke sebuah museum seni di Manhattan yang menampilkan lukisan Vigo dan beberapa seniman yang sedang melakukan restorasi barang-barang antik lainnya. Di sana pun terlihat Dana yang sedang melakukan restorasi lukisan. Lalu, Dr. Janus Poha datang dan sedikit berbincang dengan Dana. Dana yang sedikit terganggu, kemudian segera pulang. Janus pun kembali ke tempatnya sambil berbicara sendiri. Tiba-tiba, tanpa ia sadari lukisan Vigo menjadi hidup. Janus adalah kepala Departemen Restorasi di museum itu. Di sisi lain, Ray yang sedang sibuk melayani pelanggan di toko miliknya, lalu ia didatangi oleh Aegon. Belum sempat Aegon bercerita, tiba-tiba Fengman datang. Aegon dan Ray yang berusaha menutupi identitas orang yang akan mereka tolong, akhirnya terbongkar karena Fengman terus memaksa Ray. Sin berpindah ke tempat Dana. Rupanya, Ray dan Aegon datang menepati janjinya. Saat Dana menutup pintunya, tapi tiba-tiba Fengman muncul. Dana agak kaget, tapi tidak terlalu menghiraukan kehadiran Fengman dan terus berfokus kepada Oscar anaknya. Sementara Aegon dan Ray memeriksa Oscar, Dana dan Fengman mengobrol tentang masa lalu mereka. Hasil pemeriksaan yang nihil di tempat Dana membuat mereka memeriksa jalan yang dilalui kereta bayi tempoh hari. Menggunakan alat canggih mereka, mereka pun mulai menggali tempat di mana kereta bayi itu berhenti. Usaha penggalian Aegon pun akhirnya ditegur polisi. Tapi untungnya, Ray dan Fengman datang tepat waktu dan mereka pun berhasil melewatinya. Lalu, Ray pun mengatakan bahwa Aegon ternyata telah berhasil menemukan saluran udara tua. Di sisi lain, di museum, Janos yang sedang merestorasi lukisan Vigo tiba-tiba tersengat aliran listrik dari dalam lukisan tersebut hingga membuatnya terpental. Tiba-tiba, sosok Vigo hidup di dalam lukisan itu. Janos yang tersungkur bingung mendengar suara yang tiba-tiba muncul. Lalu, ia menoleh ke lukisan tadi dan suara itu ternyata suara Vigo, sang pembawa bencana dari Karpatia. Vigo memberitahu Janos bahwa sekarang adalah masanya iblis dan menyuruh Janos untuk membawa seorang anak agar Vigo dapat hidup kembali. Lalu, lukisan itu pun kembali seperti semula. Ketika Janos bangkit dan menatap lukisan Vigo, tiba-tiba mata Janos seperti dialiri listrik oleh mata Vigo. Scene kembali menampilkan Ray yang sedang menurni lubang galian Aegon. Tiba-tiba, Ray menemukan aliran sungai berisi cairan berwarna pink. Ray pun berinisiatif untuk mengambil sampel cairan tersebut. Sementara itu, Aegon dan Fengman didatangi polisi lagi dan mulai diinterogasi. Fengman mencoba membela diri dengan berbohong kepada polisi itu sekali lagi. Namun, polisi tersebut mengatakan bahwa ia sudah mengecek jika mereka tidak bekerja untuk perusahaan Con-Ed atau perusahaan telepon. Kemudian, polisi menanyakan apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Fengman secara spontan mengatakan bahwa ada kebocoran gas dan mereka sedang mengeceknya. Tiba-tiba, terdengar teriakan Ray dari dalam lubang. Aegon dan Fengman berusaha mengangkat Ray. Tapi sayangnya, saat Ray ditarik ke atas, tidak sengaja kaki Ray menendang sebuah pipa yang menyebabkan listrik pun mati di seluruh kota. Di sisi lain, Janos mendatangi dana dan berusaha mengambil Oscar dari dana. Untungnya, usaha Janos gagal. Keesokan harinya, di sebuah pengadilan, Ray, Aegon, dan Fengman sedang diadili karena tuntutan perusahaan fasilitas umum oleh Jack, asisten Lenny. Mereka ditemani oleh Winston dan pengacara mereka, Louis Tully. Jack menyuruh pengacaranya untuk memberikan pelajaran kepada para Ghostbusters. Sidang pun berlangsung alot dan Ghostbusters difonis bersalah. Karena hakim begitu emosional, membuat bukti spesimen mereka tiba-tiba mendidih dan boom. Seketika itu, suasana persidangan menjadi kacau karena terjadi ledakan dari cairan pink tersebut dan muncul dua hantu skoleri bersaudara yang dulu pernah dihukum mati oleh hakim tersebut. Skoleri bersaudara itu terus mengincar hakim Stephen dan membuat ia stres sehingga ia meminta bantuan kepada Ghostbusters. Para Ghostbusters yang sudah difonis bersalah olehnya menolak untuk membantu. Hakim yang sudah merasa terjepit akhirnya membatalkan fonisnya lalu para Ghostbusters pun kembali beraksi dengan alat canggih mereka melawan hantu skoleri bersaudara. Kebersilan mereka menangkap hantu di pengadilan membuat bisnis Ghostbusters kembali naik daun. Mereka pun kembali disibukan memburu hantu seperti dulu lagi. Scene berpindah memperlihatkan Ray dan Aegon yang sedang menunjukkan hasil observasinya kepada Winston dan Fangman. Mereka menguji cairan itu dengan melontarkan perkataan negatif dan positif lalu melihat reaksinya. Scene kemudian berpindah di mana Fangman mencari dana ke museum tempat dana bekerja. Lalu mereka membicarakan lukisan Vigo yang membuat dana merasa tidak nyaman bekerja di situ. Scene pun berlanjut memperlihatkan dana dan Oscar yang datang ke tempat Fangman. Kemudian dana menceritakan bahwa cairan pink yang berada di bak mandinya mencoba memakan Oscar saat mereka akan mandi. Fangman pun langsung menghubungi Ray yang sedang melakukan penelitian di tempat Aegon. Dengan melihat data tentang Vigo di komputer Aegon Aegon berpikir bahwa cairan pink itu ada kaitannya dengan lukisan Vigo yang tempoh hari diceritakan oleh Fangman kepadanya. Keesokan harinya para Ghostbusters tiba di museum. Aegon dan Ray mengatakan hasil pengecekannya di tempat dana dan menceritakan kisah Vigo si pesulap yang mati secara sadis kepada Fangman. Kemudian mereka masuk dan melakukan pengecekan. Fangman berhasil mengambil beberapa foto Vigo walaupun sempat dihadang oleh Janos. Sementara itu sikap Ray sedikit berubah setelah menatap tajam mata Vigo di dalam lukisan tersebut. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan museum. Scene berpindah di mana Aegon dan Ray meneliti foto Vigo saat Ray mengatakan bahwa gambar yang berada di foto itu adalah sungai cairan yang dulu pernah Ray lihat saat berada di bawah penggalian Aegon. Tiba-tiba pintu pun terkunci dan semua foto terbakar sendiri. Karena panik mereka berdua kesulitan membuka pintu untungnya Winston datang tepat waktu dan kebakaran pun dapat dihindari. Selanjutnya mereka berencana menemui Fangman dan mengajaknya untuk mengecek sumber sungai cairan pink tersebut. Tapi sayangnya Fangman tidak bisa ikut karena sudah berjanji dengan Dana untuk makan malam bersama. Scene pun berpindah ke terowongan bawah tanah. Ray, Aegon, dan Winston menyusuri terowongan tersebut untuk menemukan sungai cairan pink berada. Di tengah-tengah perjalanan Ray meneriakan halo kemudian terdengar gemas suara Ray. Aegon dan Winston pun mencoba hal yang sama tapi aneh ketika Winston berteriak halo tidak ada pantulan suaranya melainkan terdengar suara yang memanggil namanya Winston. Mereka pun kaget dan menengok ke belakang. Kemudian saat mereka berbalik mereka melihat banyak sosok hantu mengelilingi mereka sehingga membuat mereka ketakutan. Untung saja penampakan hantu itu langsung menghilang. lalu mereka berencana mengambil peralatan mereka yang tertinggal sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba lagi-lagi Winston mendengar suara aneh seperti suara kereta yang sedang melaju ke arah mereka. Tak lama kemudian kereta hantu pun muncul lalu menabrak Winston yang tak sempat menyelamatkan diri. Untung saja hanya kereta hantu jadi Winston tetap baik-baik saja. Ray yang sempat menghilang tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa ia telah menemukan lubang menuju sungai cairan pink. Akhirnya mereka bertiga menemukan sungai pink tersebut. Winston kemudian mencoba untuk mengukur kedalaman sungai itu tapi sayangnya Winston malah tercebur dan terbawa arus sungai cairan tersebut. Egon Egon dan Ray pun tak punya pilihan selain untuk masuk ke sungai itu juga. Di sisi lain Fengman dan Dana sedang makan malam bersama sementara Oscar dititipkan kepada Janice yang ternyata ditemani oleh Louis. Sementara itu di depan museum Ray dan Winston keluar dari saluran bawah tanah lalu mereka berkelahi karena terpengaruh cairan pink tersebut. Egon mengatakan untuk melepaskan baju luar mereka agar mereka kembali tersadar karena cairan pink tersebut memberi efek negatif kepada manusia dan ternyata cairan pink itu berakhir di museum Dana. Saking ingin memberitahukan Fengman yang sedang makan malam bersama Dana akhirnya mereka bertiga menuju restoran yang dikunjungi Fengman. Mereka pun nekat masuk restoran tersebut. Ray, Egon, dan Winston dengan semangat menceritakan kejadian yang sudah mereka lalui tanpa mendengar petugas restoran yang tidak memperbolehkan mereka masuk. Karena dianggap mengganggu tamu lainnya akhirnya mereka pun ditangkap polisi. Sementara itu Dana kembali ke rumah Fengman dan mengecek keadaan Oscar. Scene pun berpindah dimana para Ghostbuster kini berada di balai kota karena harus memberitahu wali kota tentang kejadian yang sedang terjadi. Leni si wali kota tidak mempercayai akhir mereka dan menyerahkannya kepada Jack. Jack yang dari awal tidak menyukai mereka kemudian membawa mereka menemui dokter peskiatri di rumah sakit jiwa Parkview. Scene kemudian berpindah ke museum di mana Janos diperintah Vigo untuk membawa seorang anak. Sementara itu di tempat Fengman Dana kehilangan Oscar Dana mencari Oscar keluar jendela dan ternyata ia melihat Oscar di bawah hantu menyerupai Janos Dana pun bergegas ke museum untuk mencari Oscar di sisi lain para ghostbusters sedang diinterogasi oleh dokter psikiatri scene berpindah lagi ke museum angin yang bertiup kencang tak menyurutkan niat Dana untuk mencari Oscar ketika Dana masuk tiba-tiba gedung museum mulai diselumuti cairan pink Dana pun akhirnya menemukan Oscar dan langsung menggendongnya tapi tiba-tiba Janos datang dan mengatakan bahwa Oscar adalah perantara arwah Vigo Dana yang berusaha keluar menyelamatkan Oscar tiba-tiba terpental dan Oscar kembali ke hadapan Vigo sementara itu kekacauan mulai terjadi di seluruh kota karena pengaruh negatif dari cairan pink tersebut kantor polisi mulai disibukan dengan banyaknya laporan penampakan hantu sehingga membuat Lenny terpaksa memanggil Ghostbuster kembali scene berlanjut hingga akhirnya para Ghostbuster tiba di depan museum yang sudah tertutup oleh Jelly Pink mereka mulai berusaha menyerangnya tapi sayangnya terlalu banyak energi negatif sehingga usaha mereka pun gagal di waktu yang sangat sempit mereka pun akhirnya merencanakan sesuatu yang bisa dibilang sedikit gila mereka mendatangi patung Liberty dan mulai menyemprotkan cairan berenergi positif kemudian mereka mulai menyalakan lagu penuh semangat untuk menggerakkan patung tersebut rencana pun berjalan mulus dan patung Liberty mulai menuju gedung museum di sisi lain Louis berencana untuk membantu para Ghostbusters dan ia pun bergegas menuju ke museum saat ini Janus tidak sabar untuk merayakan kehadiran Vigo di pergantian tahun baru malam ini bersama Dana sementara itu Oscar sedang berhisap oleh Vigo supaya ia bisa hidup kembali untung saja para Ghostbusters tiba di museum tepat waktu patung Liberty pun sudah terlihat dari atap gedung Dana yang melihat hal tersebut dengan sigap mengambil Oscar lalu tak lama kemudian patung Liberty menghancurkan atap gedung museum para Ghostbusters berhasil masuk ke dalam lewat atap museum tapi sayangnya di dalam gedung mereka tidak melihat Vigo di lukisan tersebut Janus mengatakan bahwa para Ghostbusters tidak ada apa-apanya di hadapan Vigo Fengman akhirnya menyuruh Ray untuk menyemprotkan Janus dengan cairan berenergi positif dan ia pun langsung pingsan sementara itu Dana dan Oscar muncul dari tempat persembunyiannya mereka pun merasa senang karena Oscar berhasil diselamatkan di sisi lain Aegon dengan alatnya menangkap sinyal yang aneh angin pun mulai bertiup kencang dan tiba-tiba Dana terikat selang yang berada di atasnya Ray Aegon dan Winston pun langsung menolong Dana sementara Fengman yang sedang menggendong Oscar menyimpan Oscar di tempat yang dia anggap aman Rupanya Vigo sudah berhasil keluar dari lukisan tapi bentuknya masih belum sempurna Vigo pun mulai berjalan di depan lukisannya itu lalu para Ghostbuster yang melihatnya mulai menyerang Vigo tapi sayangnya serangan mereka malah berbalik arah sehingga membuat para Ghostbuster tidak bisa bergerak Vigo akhirnya mendapatkan Oscar kembali Dana yang terikat tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Oscar kemudian saat Vigo mulai menghisap Oscar lagi tiba-tiba Vigo merasa terganggu dan kekuatannya melemah karena ia mendengar nyanyian berenergi positif dari luar museum Oscar pun akhirnya berhasil diselamatkan dan kekuatan para Ghostbuster kembali normal detik-detik terakhir saat Fengman Aegon dan Winston menyuruh Rey bergeser karena Rey menghalangi mereka yang akan menembak Vigo tiba-tiba Rey berbalik dan ternyata Rey sudah dirasuki Vigo Fengman Aegon dan Winston bekerjasama untuk menyelamatkan Rey sekaligus menghabisi Vigo mereka pun mulai menyerang Vigo dan menyemprotkan cairan berenergi positif kepada Rey sampai Rey pingsan sementara di luar museum Luis pun membantu menembaki cairan yang menempel di gedung museum hingga akhirnya Vigo pun lenyap bersamaan dengan hancurnya Jelly Pink yang menyeliputi museum tersebut beberapa waktu kemudian Rey dan Janos kembali tersadar akhirnya para Ghostbusters berhasil melawan Vigo dan mereka semua keluar dari gedung museum mereka pun disambut dengan meriah oleh semua warga New York yang menyaksikan keberhasilan mereka dan film Ghostbusters itu pun selesai lagi dan lagi sama seperti di seri pertama Ghostbusters ending yang sangat membahagiakan bagaimana petualangan Ghostbusters kali ini asik kan kalau gitu kita sudahi saja video kali ini sampai ketemu lagi bareng mimpin ganteng di film-film selanjutnya dan jangan pernah berhenti untuk berusaha ya dadah